Halo, kali ini ada handphone andalan BlackBerry di zamannya untuk bangkit kembali dengan sistem operasi terbarunya. Ya, jadi ini adalah BlackBerry Z10 atau Z10, handphone yang rilis sekitar 10 tahun yang lalu. Dulu harga handphone ini lumayan ya, kalau di Indonesia itu sekitar 6-7 jutaan waktu awal dirilis. Kalau untuk sekarang, ya udah terjun banget. Dengan kondisi bekas, ini saya beli lewat shopping harganya itu Rp190.000, dapet batangan. Kondisi fisiknya sih nggak begitu mulus, dan ini ada stiker apaan coba? Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yah, nggak bisa nyala nih. Mungkin baterainya habis sekali ya. Coba di charge dulu deh. Lah, kok nggak masuk nih? Bentar, bentar. Oh, ternyata baterainya diganjel. Pantesan. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari BlackBerry Z10. By the way, ini foto anaknya siapa ya? Lanjut, cek kesetelan. Untuk nomor modelnya, STL100-1. Setahu saya, BlackBerry Z10 itu ada yang jaringan 3G, ada juga yang 4G. Kalau nggak salah, unit yang ini masih 3G. Untuk versi softwarenya, 10.3.2.2836. Nah, ini ada pin BBM-nya. Duh, jadi inget dulu, kalau punya pin baru, minta tolong broadcast ke temen-temen. Untuk total penyimpanannya, 16GB. Setelah saya coba kosongin, itu sisanya sekitar 10GB. Dan untuk RAM-nya, 2GB. Tersisa sekitar 1,4GB. Lumayan ya, nggak begitu boros RAM. Tapi, memang prosesnya ini banyak yang menganggur. Butuh lawangan kerja nih. Aplikasi bawaannya ini cukup banyak ya. Ada yang bisa dihapus, ada juga yang nggak. Coba cek kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari BlackBerry Z10. Ya, lumayan stabil ya. Coba sedang berjalan. Lumayan sih. BlackBerry Z10 ini dirilis sekitar tahun 2013. Setahu saya, handphone ini tuh termasuk kelas atas. Ya, karena harganya itu lumayan. Sekitar 6-7 jutaan. Waktu itu, BlackBerry memang lagi gencar-gencarnya. Memperkenalkan sistem operasi terbarunya. Yaitu BlackBerry 10 OS. Atau singkatnya, BB10 OS. Selain Z10, ada tipe lain yang sama-sama menggunakan BB10 OS. Seperti BlackBerry Z3, Key5, Key10, dan lain-lain. OS ini tuh memang banyak perubahan dan penambahan fitur dibandingkan dari pendahulunya. Yang paling menonjol itu navigasi dengan gesture, UI-nya, BlackBerry Hub untuk tempat notifikasi, dan Android Runtime untuk menjalankan aplikasi Android. Untuk spesifikasinya, BlackBerry Z10 ini menggunakan chipset Snapdragon S4 Plus, dual-core 1,5 GHz, RAM-nya 2GB, internal 16GB, GPU-nya Adreno 225, layarnya 4,2-inch, TFT, HD, jaringannya ada yang 3G dan 4G, ada NFC-nya. Karena menggunakan BlackBerry 10 OS dan baterainya 1800 mAh. Kalau ngeliat desainnya ini oke juga sih, walaupun bezel dagu dan jidatnya tebel, tapi bisa dibikin kelihatan menarik ya. Layarnya itu seakan-akan full ke samping, padahal sih enggak. Terus bagian sisinya ini dibuat flat gitu ya. Untuk bahan bodinya ini memang plastik, tapi BlackBerry nggak asal kasih plastik, jadi masih kerasa solid. Di bagian depan ini nggak ada tombol fisik, berasa gimana aja tuh kalau BlackBerry tanpa kipet andalannya. Terus di sini ada layar 4,2 inch yang tanggung, di atasnya ada lampu notifikasi, kamera, earpiece, dan sensor. Di bawahnya ada logo atau tulisan BlackBerry. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan mute. Di sisi bawah ada lubang speaker dan mikrofon. Di sisi kiri ada lubang micro USB dan lubang micro HDMI. Di sisi atas ada lubang jack audio, tombol power, dan mikrofon. Untuk bagian belakangnya ada kamera, lampu flash, dan logo BlackBerry. Selain warna putih ini, ada juga yang warna hitam. Tapi kayaknya yang putih ini yang lebih menarik kalau menurut saya. Oh iya, bagian belakangnya ini bertekstur gitu, jadi nggak licin. Terus masih bisa dilepas nih back covernya. Di dalam sini ada slot untuk micro SIM card dan micro SD. Terus baterainya juga belum ditanem ya, bisa dilepas. Tipenya LS1, dengan kapasitas 1800 mAh. Oh iya, ternyata unit ini ada minusnya. Yaitu kuningan yang ada di slot SIM card itu patah, jadi nggak bisa dipakein SIM card. Wi-Fi only deh jadinya. Performa BlackBerry Z10 ini, kalau untuk yang kasual itu masih terhitung aman. Dia cukup smooth. Tapi memang, dari dulu BlackBerry tuh nggak cocok ya buat yang berat-berat. Nah, navigasinya itu udah pake gesture. Sebelum ada di iOS atau Android, BlackBerry udah pake nih. Tapi Nokia juga udah pake dari dulu loh. Ada di Nokia N9 dengan OS Migo. Nah, seperti yang disebutkan tadi, handphone ini menggunakan BB10 OS. Dimana ini merupakan OS yang diandalkan BlackBerry untuk bangkit kembali bersaing dengan smartphone Android maupun iPhone saat itu. Namun sayangnya, OS ini belum bisa memikat pasar. Dan akhirnya, BB10 OS dimatikan pada Januari 2022. Karena udah dimatikan, jadi untuk layanannya juga udah banyak yang nggak bisa diakses. Contohnya seperti toko aplikasinya, yaitu BlackBerry Word. Ya, dengan begitu, kalau pake handphone ini untuk sekarang, pastinya udah terbatas. Kalau buat internetan atau browsing ini masih bisa ya, soalnya handphone BlackBerry yang menggunakan BB10 OS itu udah nggak terikat dengan BlackBerry Internet Service atau BIS. Jadi masih bisa buat internetan, walau pake data internet biasa maupun Wi-Fi. Walaupun toko aplikasinya udah tutup, sebenernya masih bisa install aplikasi di luar dari BlackBerry Word. Kalau dulu, pake semacam extension Google Chrome yang bernama BB10 Playbook App Manager. Cuma sayangnya, sekarang udah nggak bisa link-nya mati. Ya, untungnya masih ada nih alternatifnya, pake aplikasi bernama Dersis Bebet Tools. Tapi memang ribet sih, harus nyalain mode pengembang di handphonenya, abis itu sambungin handphonenya ke PC, di aplikasi Dersis Bebet Tools login dulu, baru deh bisa install aplikasinya di bagian Installer. Dan pilih file aplikasinya yang berformat BAR. Ya, walaupun bisa install aplikasi di luar dari market, tapi tetep aja aplikasi di BB10 OS ini terbatas. Nggak banyak ya. Nah, di BB10 OS ini juga bisa install dan menjalankan aplikasi Android secara bawaan. Tapi perlu digarisbawahi, walaupun bisa jalanin aplikasi Android, bukan berarti BB10 OS ini base-nya Android. Karena dia base-nya itu QNX. Cuma dibenamkan Android Runtime, yang cuma support di versi Android 4.3 Jelly Bean. Jadi kalau aplikasinya minimal di atas itu, ya nggak bisa ke-install. Ya, tetep terbatas kan? Tapi dengan begitu, udah lumayan bisa pasang aplikasi Android seperti WhatsApp. Installnya juga nggak ribet, tinggal download aja file APK-nya lewat browser. Terus tinggal dibuka dan diinstall seperti biasa. Selain itu, adanya port micro HDMI juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan multimedia. Jadi lumayan lah. Ya, seperti itulah nasib smartphone BlackBerry sekarang. Khususnya yang menggunakan BB10 OS. Udah banyak yang nggak bisa dilakukan karena keterbatasannya. Sayang banget ya, OS-nya udah dihentikan. Tapi ya mau gimana lagi? Karena pasar sudah berbeda. Orang-orang lebih memilih smartphone Android maupun iPhone. Ya, walaupun begitu, tetep aja BlackBerry pernah populer dan ikut andil dalam perkembangan sebuah smartphone. By the way, kalau kamu pernah pakai handphone BlackBerry, coba kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah BlackBerry Z10 yang menggunakan BB10 OS. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.